Oke teman-teman, balik lagi bersama gue William di channel youtube Susu Vitusco. Jadi di video kali ini gue akan membahas produk Whey Protein dari Nutrex. Nah, seperti yang kita tau Nutrex itu terkenal dengan produk-produk fat burnernya yang lumayan hardcore. Seperti Lipo, Black Ultra Concentrate, Lipo Diuretic, segala macem, dan juga PWO-nya yang kenceng. Mungkin teman-teman yang udah gym lama tau, pernah dengar yang namanya Hemorrhage, segala macem. Nah, Outrage. Nah, itu contoh produk-produk Nutrex yang lumayan hardcore. Tapi di video kali ini gue gak akan membahas produk-produk itu, gue akan membahas Whey Protein terbaru dari Nutrex. Namanya Nutrex Isofit. Nah, produk ini udah masuk Indonesia sekitar kurang lebih setahun dan juga sudah lulus UGB POM. So, Nutrex Isofit apa aja isinya? Yuk kita bahas. Jadi di Nutrex Isofit, dia ini memiliki kandungan 100% Whey Protein dan 100% Whey Protein Isolate. Apa bedanya? Jadi maksudnya begini, kalau kita ngomong 100% Whey Protein, berarti di dalam kandungannya 100% Whey. Tidak ada kandungan milk, atau egg, atau soy, atau segala macem campurannya. Lalu, kalau masakan kita bicara 100% Whey Protein Isolate, berarti dia adalah kandungannya 100% Isolate. Tanpa kandungan konsentret, tanpa kandungan peptides, tanpa kandungan blend. So, yuk kita langsung masuk ke bagian tabel nutrisinya. Di sini kita bisa lihat proteinnya 25 gram per 33 gram per skop. Berarti protein ratio-nya sekitar 70%-an. Lalu, berikutnya kita bisa melihat, nah ini kalau gue bilang produk nutrex Isofit ini cocok untuk teman-teman yang lagi mau diet atau mau lean cutting. Jadi, dia memiliki kandungan kalori yang kecil dan juga fat, sugar, karbon yang kecil. Kita bisa lihat kalorinya cuma 120, dengan fat cuma 1 gram, kolesterolnya cuma 4 miligram. Nanti akan gue bahas kenapa kolesterolnya bisa serendah ini. Lalu, karbonnya cuma 2 gram, sugar cuma 1 gram. Nah, yang gue suka dari nutrex ini, dia fair. Jadi, teman-teman bisa lihat di bagian typical amino acid profile. Jadi, dari 25 gram protein, jadi protein itu kan terisi dari atas asam amino. Nah, dari 25 gram protein, dia menjelaskan nih apa isi semua asam aminonya. Dari yang esensial dan juga yang non-esensial. Nah, di sini kita perlu pay attention untuk mengetahui sebuah produk spiking apa nggak. Kita bisa melihat tadi kandungan glisin dan juga taurin. Kalau misalkan kandungannya cuk, nggak sampai 1 gram, itu nggak, dia nggak spiking. So, bisa kita ambil kesimpulan bahwa produk nutrex isofit sangat aman dan tidak spiking. Dan juga sudah lulus uji Bepom. Bisa kita lihat kandungan Bepomid, eh, kita bisa lihat nomor Bepomid di sini. Lalu, berikutnya kita bisa lihat dari 25 gram protein, dia sudah mengandung 12,2 gram EAA dan juga mengandung hampir 6 gram BCAA. Menurut gue itu cukup tinggi. Biasanya kandungan BCAA dari produk protein adalah sekitar 25% dari proteinnya. Let's say protein 20 gram, ya BCAA-nya minimal 5 gram. Lalu, berikutnya kita akan membahas dari segi protein source. Dia menggunakan, nah ini yang tadi gue bilang, kenapa kolesterolnya bisa 4 miligram. Sepengetahuan gue, tolong dikoreksi bila gue salah. Jadi, kalau misalkan produk whey, biasanya itu memiliki kandungan kolesterol sekitar 20 miligram sampai 80 miligram. Kan untuk produk gainer, biasanya memiliki kandungan kolesterol sekitar 150 miligram sampai dengan 300 miligram. Dan kebutuhan kolesterol harian untuk orang dewasa, kurang lebih sekitar 350 sampai 500. Nah, itu angkanya segitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kolesterolnya bisa 4 miligram. Jadi, sepengetahuan gue, hanya teknologi cross-flow micro-filtration yang bisa membuat produk kolesterolnya rendah sekali. Jadi, kalian bisa lihat seperti di produk Allmax Isoflex, dia juga menggunakan cross-flow micro-filtration atau ion exchange segala macem. Menggunakan yang cross-flow seperti itu, baru bisa mendapatkan kandungan kolesterol yang rendah hampir 0. So, berikutnya kita akan masuk ke rasa. Jadi, Isofit ini ada 3 rasa, yaitu rasa coklat, vanila, dan juga banana. Tiga-tiganya udah gue coba, dan yang paling gue suka adalah rasa coklat dan juga rasa banana. Balik lagi, rasa itu adalah selera masing-masing, cuman ini udah pernah gue coba tiga-tiganya, dan menurut gue salah satu whey dengan rasa yang paling enak. Dan juga efeknya di badan berasa enak karena dia protein isolate. Untuk teman-teman yang ada concern terhadap laktos, tenang aja, kalau whey protein isolate, rata-rata 90% udah aman dari laktos. Oke. Berikutnya dari segi harga, untuk Isofit ini ada ukuran 2LB dengan harga Rp 550.000. Jadi, untuk satu botol ini sekitar 30 serving, jadi Rp 550 dibagi 30 serving, berarti per servingnya kurang lebih sekitar Rp 17.000-18.000. Untuk whey protein 2LB memang harganya lumayan mahal karena dia 2LB. Jadi, di Amerika itu emang ada ukuran 5LB-nya, cuman emang belum masuk ke Indonesia saat ini. Jadi, di Indonesia baru ada ukuran 2LB. Jadi, kesimpulannya adalah Isofit adalah whey protein yang 100% isolate. Whey protein isolate yang cocok untuk teman-teman yang ingin cutting atau mendapatkan protein, namun dengan jumlah kalori yang kecil dan super lean. Maka dari itu, dia memiliki kandungan fat, sugar, kargo yang rendah. Dan juga dia memiliki kandungan BCAA yang tinggi. Produk ini juga udah laktos-free dan juga bebas dari spiking. Dan juga memiliki kandungan tipikal amino acid yang jelas. Rendah lemak, rendah gula, dan juga rasa yang enak. Oke, sekian review gue tentang produk Isofit. Thank you for watching. Terima kasih.